Alhamdulillah, main bagus anak-anak, terus berjuang, menang 3-2, 3-2 Sangat berani publik pun tak menyangka, komentar berani ketemu PSSI usai timnas Indonesia kalahkan kurakau di FIFA Matchday 2022 berani bilang begini Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia memang tampil mengagumkan hingga berhasil meraih kemenangan 3-2 atas kurakau Goal kemenangan timnas Indonesia diciptakan oleh Mark Lott, Farudin Arianto, dan Dimas Derajat Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan tim yang jauh lebih diunggulkan seperti kurakau memang bukan hal yang mudah Sejak awal tak sedikit yang meragukan timnas Indonesia bakal mengalami kesulitan menghadapi kurakau Hal ini karena tim Aswan Sintayong memang dinilai berada di bawah level tim Aswan Kepulauan Karibia tersebut Dari segi ranking FIFA, timnas Indonesia berada di peringkat 155 Sedangkan kurakau menempati posisi ke-84 Ditambah lagi tak sedikit pemain kurakau yang memperkuat klub asal Eropa Mark Lott dan kawan-kawan sempat diragukan untuk bisa mengalahkan kurakau Tentu timnas Indonesia tidak bisa berpuas diri Timnas Indonesia masih harus melakoni satu pertandingan lagi melawan kurakau Laga kedua timnas Indonesia lawan kurakau bakal dilangsungkan pada selasa 27 September 2022 Di Stadion Pekansari Cibindong Bogor Karena itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah memasang target Untuk penampilan timnas Indonesia pada laga kedua nanti Pria yang sering disapa Iwan Bule itu ingin timnas Indonesia mampu mengantongi kemenangan kedua Atas kurakau Tim ini terus berkembang bagus Bagus saya ingin timnas Indonesia menang di laga kedua kata Muhammad Iryawan Paten-paten Alhamdulillah menang Permainan seru dan menghibur Terima kasih semuanya Lanjut Muhammad Iryawan Sebelumnya Muhammad Iryawan juga mengaku puas terhadap penampilan timnas Indonesia semalam melawan kurakau Terima kasih kepada timnas Indonesia Pelatih ofisial dan semua pemain yang tampil luar biasa Kata Muhammad Iryawan kepada awak media Kami terus terang saja tidak menyangka timnas akan menang Tetapi anak-anak bisa memberi yang terbaik Ucap Iwan Bulek sambil tersenyum Kita lihat tadi postur tubuh para pemain kurakau memang luar biasa Mereka memang berada di kisaran 185 cm semua Sementara kita yang terlihat tinggi hanya Elkan Bagot Tetapi anak-anak mampu memberikan penampilan yang luar biasa Bola tinggi dan bola pendek yang dimainkan para pemain membuahkan penampilan yang luar biasa Dan hal itu kita lihat bersama-sama Terima kasih kepada Sintayong Pemain dan supporter semuanya Tutup Muhammad Iryawan Jadi bagaimana menurut kalian guys Tentang komentar berani Muhammad Iryawan Usai timnas Indonesia kalahkan kurakau Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya Jaya dan jaya Sampai jumpa